Gara-gara suaranya hilang di salah satu TPS di Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur, seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan. Seorang caleg dari salah satu partai mengamuk di depan Muspika, Ajung, Jember, sembari menunjukkan hasil suara di plano kecil dan plano besar yang tidak sesuai. Di TPS 35, suara Jumadi mendapat 35 sesuai data di plano besar. Namun saat mengetahui hasil di plano kecil alangkah terkejutnya, ternyata suaranya kosong. Ia menduga suaranya dijual oleh PPK karena suaranya bersaing dengan caleg partai besar lainnya. Kalau tidak ada tindak lanjut, ia langsung akan membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau aparat keamanan. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduka bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Melakukan apa yang menjadi keputusan dari KPU bahwa itu kita akan melakukan pemeriksaan itu ketika rekap di tingkat PPK. Tak ingin tambah anarkis, penyelenggara pembutuhan suara di TPS tersebut di kawal Muspika mengadakan rapat bersama-bersama sang caleg. Dan disipakati jika kotak suara bisa dibuka bersama beberapa hari kemudian. Dari Jember, Bambang Sugiyarto melaporkan.